Aduh, hujan Bung meliti yang ini Oke, halo semuanya teman-teman ya Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat Nah, sekarang stok bambu saya sudah habis teman-teman ya Sekarang kan geleber sudah selesai Nah, bagi teman-teman yang belum nonton Klik saja di video sebelumnya Sekarang saya ingin cari bambu untuk bikin guangan layangan janggan Nah, jadi tempat beli bambunya ini sama seperti di video-video sebelumnya Jadi lokasinya itu terletak di Desa Belege, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, Bali ya teman-teman ya Jadi saya dari Bali, bukan dari Jawa teman-teman Jangan salah sangka ya Oke, sekarang kita akan gas beli ya Mungkin nanti kalau cuacanya bisa terang sekalian saja Saya ingin beli yang namanya rotan Rotan untuk kondo teman-teman Jadi ikuti saja vlognya Enggak tahu nanti kedepannya bagaimana Mantap Aduh, duduk lah Eh, sekan duduk lah Tutup kok Waduh, tutup ya, brother ya Nah, tumben nih Kayaknya gara-gara hujan-hujan ya Coba lihat Bentar Aduh Tidak ada orang ya Tutup ya teman-teman ya Jadi mau gimana lagi Mungkin sekarang karena hujan Jadi kayaknya tutup tuh Biasanya jam segini buka teman-teman Sekarang baru jam 2 gitu ya kan Mungkin sekarang beli rotan dulu kali ya Beli rotan kayaknya ya Jadi tempat beli rotan saya Biasanya itu Ada di Daerah Mas teman-teman Mas Ubud Jadi Di sekitar situ lah Nanti kita akan beli 1 kilo gitu ya kan Karena kalau beli ecer Itu harganya sedikit lebih mahal Makanya Karena untuk stok juga Saya akan beli Yang lebih banyak tentunya Oke Mungkin ya Mungkin ada Mungkin enggak ya Enggak tahu saya ya Wah Hujan nih Brother ya Gimana beli rotan nih Kalau gini Saya udah pulang ya Dari tadi Nunggu hujannya Enggak berhenti Berhenti ya Aduh Sampai jumpa Waduh Kayaknya kalau kayak gini Terus teman-teman Mungkin saya akan beli rotannya saja Mungkin di toko online aja ya Karena toko online Tadi saya lihat-lihat Itu murah-murah teman-teman ya Jadi kalau disini Kemungkinan bisa lebih mahal Untuk harga per kilogramnya Kalau di toko online Mungkin bisa lebih murah ya Tadi saya udah dapet teman-teman Jadi untuk rotannya Mungkin saya akan beli di toko online Kemungkinan sampai itu Sekitaran 4-5 hari Karena itu toko Kalau enggak salah Dari daerah Jawa Jadi kalau Jawa ke Bali itu Makan waktu cukup lama gitu Tapi enggak apa-apalah Kita bersabar saja dulu ya Itu Mungkin untuk bambu Kita beli besok saja Karena sekarang sudah jam setengah 6 Nunggu dari tadi Enggak reda-reda teman-teman ya Kita akan beli besok saja Besok pagi mungkin ya Gak reda-reda teman-teman ya Oke kita sudah sampai di tempat biasa Sudah biasa kali ya teman-teman Sudah biasa kali Sudah berapa kali 4 kali saya bikin video disini Atau 3 kali ya Jadi enggak ada yang spesial Karena sekarang hujan-hujan Dan baru buka tuh Bambu-bambu Pada masih hijau-hijau ya teman-teman ya Jadi enggak ada banyak pilihan Mungkin saya akan percepat saja Video kali ini ya Mungkin gara-gara kemarin Apa Hujan terus ya Bambunya enggak kering-kering teman-teman Disana tuh Contohnya disana Tadi saya sempat pilih-pilih Enggak terlalu banyak Yang bagus-bagus ya Tapi ya sudah lah Enggak apa-apa ya Tadi caranya baik kalian Obatnya itu Ini contoh salah satu Yang paling bagus ya teman-teman Dia tebal ya Kering juga ya Lumayan Tapi rata-rata Bambu disini Basah-basah ya Karena hujan Bambu disini ini boleh ini nyesing cendungan ini atau ini Atau kedua Terima kasih nah ternyata tadi saya dikasih bonus 1 ya disuruh ngambil 1 ya teman teman kan biasanya saya ngambil itu 50 ribu untuk 5 batang sekarang dikasih bonus 1 mungkin ambil yang ini aja ya tapi kata dagangnya ambil bonusnya yang disini ya jangan yang di tempat tadi karena tempat tadi itu semua bambu super super katanya ya kita ambil yang bekas aja gak apa-apa nah jadi untuk 50 ribu total saya dapat itu 6 ya 6 batang bambu lumayan ya oke seperti biasa ya yang saya masalahkan itu adalah bawahnya bawahnya ini bakalan rumit ya karena ada 6 batang ya bambu-bambu petung ini semua nih oh iya untuk panjangnya nih ada 2 meter 2 meteran ada 3 ya untuk 1,5 ada 3 kalau gak salah ya 3 juga 2 meter ada 3 2 meter lebih bahkan yang ini nih yang ini 2 meter lebih ya begitulah ya oke untuk bambu saya bagi 2 ya yang pendek itu di depan dan yang panjang-panjang nanti saya akan pikul teman-teman karena gak ke jalan raya ini gak ke daerah jalan raya jalan besar karena panjang saya takutnya nanti ada apa-apa jadi saya potong jalan sampai di sawah aja teman-teman nanti sisanya saya akan jalan gitu kalau yang itu baru dibawa sampai jalan raya seperti itu karena di rumah saya itu jalannya pintas-pintas semua ya teman-teman ya gitu ya oke gas ya mungkin gak terlalu banyak rekam karena mikul itu pak susah ya nah jadi tempatnya disini teman-teman ya jadi kita ambil potong jalan nah perumahan saya itu sudah disana dekat tapi rumah saya jauh pak disana gitu ya kan nah kita akan potong jalan disini nyebrang ya bawa bambunya biar gak membahayakan di pengguna jalan yang lain gitu ya kan berat pak aduh jadi begitulah berada ya kalau rekaman bikin konten di tempat-tempat kayak gini bolak-balik itu terutama kalau beli bambu kalau konten beli bambu itu sedikit sulit apalagi cari bambu itu lebih sulit teman-teman ya oke mantap lewat lewat nah untung gak hujan waktu di video sebelumnya beli bambu itu hujan disini ya susah jadinya akhirnya sampai juga ya jadi ada 6 batang bambu jadi untuk panjangnya itu ada 3 panjangnya 2 meter lebih bahkan ada ya ada yang 2 meter pas dan juga yang lagi 3 itu panjangnya 1,5 meteran seperti itu itu bambu petung semua jadi untuk bikin guangan jangkan bambu petung juga bagus teman-teman ya memang petung bagusnya jadi mungkin di video selanjutnya kita akan bikin guangan dulu guangannya itu mungkin ya pokoknya nonton aja saya masih gak tau bikin guangan identik pakai suara jenis apa gitu ya kan saya gak terlalu tau dan untuk itu rotannya itu mungkin sekitaran lagi 4 harian itu datang teman-teman jadi lama masih nunggu ya teman-teman jadi sabar saja nanti kita akan review rotannya berapa harganya oh ya harganya kan udah kelihatan ya tadi tadi ya kemarin gitu ya oke seperti biasa petung hasilnya bukan main ya brother ya sudah pasti tebal sudah pasti tua gitu ya kan jadi gak perlu saya bahas lagi sedetil-detilnya karena di video sebelumnya sudah dibahas lengkap itu jadi seperti ini dia ini panjangnya kurang lebih sekitaran 2 meter hampir 2 meter teman-teman jadi untuk bikin guangan sangat bagus lah tentunya ya jadi untuk ini kita akan bikinkan guangan untuk layangan jangkan dan juga kalau ada sisa pastinya ada sisa teman-teman ya mungkin kita akan bikin next proyek apa lagi gitu ya kan mungkin gak pangan gitu mungkin kan gak tau juga tergantung situasi sama kondisi cuaca tentunya karena kan sekarang itu cuacanya tidak menentu gitu ya oke setelah menunggu kurang lebih 5 hari datang juga nih rotannya ya brother ya nih bungkusnya kurang safety ya tapi gak apa-apa cuman rotan ya rotan kan bukan barang pecah belah jadi aman lah ya nah ini dia rotannya brother ya wih banyak sekali dapet nih oh iya ini harganya 30 ribu saja dapetnya sekitaran 500 gram atau setengah kilo kalau kamu misalkan beli rotan eceran kalau harga 30 sampai 30 ribu kayaknya gak dapet segini ya teman-teman ya karena memang seperti itu jadi kalau saya belinya itu kiloan teman-teman gak pernah jarang beli ecer-eceran karena kan saya juga ada kebutuhan bikin layangan banyak gitu ya kan jadi beli yang kiloan itu sangat joss ya sangat untung bagi saya jadi ini saya akan gunakan untuk bikin kondo ya ini ini gedenya ini gedenya ini sebesar 3 mm 3 mm ya gak sampai 4 mm karena yang 4 mm itu gede teman-teman ya terlalu gede juga gitu untuk sekelas kondo saya kan maunya kondonya yang sedikit lebih ringan jadi beli yang 3 mm lumayan lah cukup ya gitu ya jadi rotan 3 mm itu segede apa nah segede ini teman-teman bisa kamu lihat sebesar tusuk sate lebih gede lagi sedikit ya daripada tusuk sate karena ini ini rotan bukan promosi saya beli sendiri ini teman-teman jadi kalau kamu ingin beli minta tanya link-linknya jadi gak ada linknya gitu toko saya samarkan mungkin kamu bisa cari aja di sopi rotan per kilo atau rotan kiloan itu ada banyak sih sebenarnya teman-teman ya seperti itu jadi ini dia rotannya setengah kilogram atau 500 gram untuk harga 30 ribu sudah sangat proper untuk saya bikin yang namanya kondo ini bisa jadi kondo berapa ini banyak nih teman-teman 10 lebih jadi kondo ini ya oke jadi begitulah oke mungkin segitu saja reviewnya sedikit ya semoga bermanfaat sampai berjumpa lagi di vlog-vlog berikutnya selamat menikmati